Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rebits di depan gue kali ini sudah banyak banget ini jenis sayuran ya guys disini ada wortel, lalu ada daun pisang, ada cesim dan juga ada kemangi nah di video kali ini insya Allah gue akan ngebahas mengenai panduan dalam memberikan sayuran kepada kelinci nah jadi memang banyak banget sampai saat ini yang bertanya ke gue gitu kan tentang bagaimana sih cara pemberian sayur ke kelinci mulai dari segi porsinya, lalu ada jenis sayurannya dan juga mengenai kondisi sayuran yang bisa diberikan kepada kelinci apakah sayuran itu harus dilayukan terlebih dahulu atau bisa diberikan dalam kondisi yang masih segar gitu kan nah jadi buat menjawab itu semua pastikan kalian menonton videonya sampai akhir dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci nah oke, jadi disini gue ulangi lagi ya guys disini ada berbagai macam jenis sayuran yang biasa gue berikan ke kelinci disini ada wortel, lalu ada cesim ya guys ini wortel lalu disini ada cesim lalu disini ada kemangi ya guys kemangi itu kalau orang Sunda bilang surawung ya guys lalu disini ada daun pisang nah jadi bagaimana sih cara memberikan sayuran ini ke kelinci gitu kan jadi saat teman-teman ingin memberikan sayuran ke kelinci ini harus hati-hati ya guys jadi harus hati-hati agar memastikan kondisi kelincinya itu sehat dan juga keseimbangan rutisnya itu terpenuhi gitu kan jadi saat teman-teman ingin memberikan sayuran ke kelinci itu harus memperhatikan 3 hal ya guys jadi ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan saat hendak memberikan sayuran ke kelinci yang pertama itu berkaitan dengan porsi gitu kan jadi porsi sayuran itu secara teori bisa diberikan ke kelinci 5-10% dari kebutuhan hariannya jadi bisa dibilang 80% itu bisa menggunakan pelet dan juga hai atau rumputan lalu 5-10% itu bisa diberikan sayuran dan sisanya itu bisa makanan jenis lain bisa buah-buahan, bisa cemilan, dan lain-lain gitu kan jadi dalam artian sayuran ini hanya dijadikan sebagai makanan tambahan saja nah lalu kedua yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua berkaitan dengan berat badan dari kelincinya jadi disini juga bisa memberikan aturan 100 gram per 1 kilogram berat badan dari kelincinya jadi kalau kelinci teman-teman semua beratnya kurang lebih misalkan 1 kilo berarti jumlah sayurannya itu kurang lebih 100 gram per hari gitu kan tapi kalau berat badan kelinci dari teman-teman semua itu beratnya mungkin 2 kiloan berarti kurang lebih 200 gram seperti itu nah jumlahnya itu nanti bisa dibagi ya guys misalkan sayurannya itu 200 gram per hari jadi bisa dibagi misalkan pagi dikasih 100 gram lalu sorenya dikasih 100 gram lagi gitu kan intinya total sehari itu tidak melebihi 200 gram seperti itu nah lalu yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah jenis sayurannya jadi jenis sayuran yang harus diberikan ke kelinci itu adalah jenis sayuran yang memang bisa diberikan ke kelinci jadi dalam artian bukan jenis sayuran yang beracun gitu kan atau yang memang tidak boleh diberikan kepada kelinci seperti itu nah gue sebenarnya pernah banyak membahas juga mengenai jenis sayuran yang bisa diberikan kepada kelinci jadi teman-teman nanti bisa cek di playlist ya guys disitu gue jelaskan satu per satu jenis sayuran yang bisa diberikan kepada kelinci beserta manfaatnya juga gitu kan dan insya Allah ke depan pun gue akan tambah gitu kan jenis-jenis sayuran yang bisa diberikan kepada kelinci dan juga manfaatnya seperti itu nah jadi setelah tiga hal ini diperhatikan gitu kan itu adalah prinsip dasar yang harus teman-teman perhatikan lalu bagaimana sih cara memberikan ke kelinci nya gitu kan nah jadi saat kita hendak melakukan pemberian sayuran ke kelinci hal pertama yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan kebersihan dari sayurannya jadi teman-teman bisa lakukan pencucian terlebih dahulu nah pencucian ini sangat penting ya guys karena banyak banget jenis sayuran yang memang saat di pertaniannya itu dilakukan penyemprotan pesticida gitu kan jadi tujuan dibersihkan ini atau dicuci itu tujuannya untuk membersihkan dari zat-zat kimia yang tentunya dikhawatirkan akan memberikan efek jangka panjang ke kelinci seperti itu nah setelah dibersihkan lalu teman-teman bisa dikeringkan terlebih dahulu gitu kan jadi kalaupun yang ada di kulkas gitu kan kalian bisa keluarkan lalu dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu tujuan dikeringkan itu tentunya ini untuk mengurangi getah ya guys atau getah dari berbagai atau dari sebagian jenis sayuran yang akan menyebabkan gangguan di pencanaannya seperti itu nah setelah bersih teman-teman bisa lakukan pemotongan juga gitu kan jadi fungsinya itu pemotongan itu fungsinya untuk memudahkan kelinci memakan dari sayurannya dan ini bisa disesuaikan dengan ukuran dari kelincinya jadi kalau kelinci yang besar ya tentunya kadang mungkin dikasih segini juga udah bisa langsung dimakan gitu kan tapi kalau kelincinya masih kecil tentunya harapannya teman-teman semua bisa dipotong lebih kecil lagi gitu kan ini untuk memudahkan kelinci memakannya dan juga menghindari sayuran yang terbuang gitu kan kadang kalau dikasih porsi yang besar kadang suka ada yang terbuang juga seperti itu lalu selanjutnya setelah sayuran ini dicuci dan juga dipotong teman-teman semua bisa melakukan pendekatan secara bertahap jadi untuk kelinci-kelinci yang mungkin baru mengenal sayuran atau sebelumnya belum pernah dikasih sayuran teman-teman bisa lakukan pemberian sayuran dengan porsi yang kecil terlebih dahulu tadi gue di awal disebutkan bisa diberikan 10% gitu kan dari kebutuhan harian tapi kalau untuk awal-awal banget baiknya memang porsinya itu dipekecil terlebih dahulu dan hanya diberikan satu jenis sayuran saja gitu kan ini untuk awal-awal jadi misalkan kalau teman-teman kelinci-kelinci baru dipelihara dan sama sekali belum pernah mendapatkan sayuran teman-teman bisa kasih misalkan wortel setengah dari sini ya guys setengah dari sini dan satu jenis saja gitu kan dalam artian misalnya dikasih wortel terlebih dahulu dan disitu teman-teman bisa cek ataupun kontrol kondisi dari pencanaannya gitu kan jadi setelah dilakukan pemberian jenis sayuran teman-teman bisa cek pencanaannya atau kotorannya bagaimana kalau kotorannya itu ternyata tidak ada masalah ya teman-teman bisa dilanjutkan atau bahkan bisa ditambah dengan jenis sayuran yang lain gitu kan atau porsinya bisa diperbanyak tapi ternyata kalau setelah kita lakukan pemberian sayuran atau satu jenis sayuran itu pencanaannya itu ternyata memang malah mencret gitu kan teman-teman harus memberhentikan jenis sayuran yang diberikan dan bisa mencoba dengan jenis sayuran yang lain seperti itu ini intinya fungsinya untuk pengenalan ya guys jadi biar kelinci itu bisa beradaptasi terlebih dahulu nah lalu selanjutnya ini berkaitan dengan variasi nah ini ada tali ya guys biar rapihkan terlebih dahulu nah lalu selanjutnya ini berkaitan dengan variasi jenis sayuran gitu kan jadi kalau kelinci itu sudah merasa aman ya guys sudah merasa aman diberikan satu jenis sayuran teman-teman bisa melakukan variasi jenis sayuran ini fungsinya untuk agar kelinci itu tidak bosan gitu kan jadi kelinci itu mudah bosan sebenarnya gitu kan terhadap makanannya jadi kalau sudah aman-aman aja teman-teman bisa lakukan pemberian sayuran secara variasi dari misalkan hari ini dikasih wortel besoknya dikasih misalkan cesim gitu kan ataupun bisa sehari dalam satu hari yang sama bisa dilakukan pemberian jenis sayuran yang berbeda-beda gitu kan tapi intinya harus dikenalkan secara bertahap terlebih dahulu dan ini juga fungsi variasi sayuran ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari kelinci ya guys jadi memang kan kalau satu jenis sayuran saja mungkin kalau wortel kaya akan beta-karoten dan kelinci mendapatkan manfaat dari beta-karotennya mungkin mereka tidak akan bisa mendapatkan vitamin K dari cesim seperti itu jadi kalau dicampur kan tentunya kelinci akan mendapatkan nutrisi yang benar-benar seimbang seperti itu nah yang terakhir yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan pemberian sayuran ke kelinci itu adalah berkaitan dengan keseimbangan nutrisinya jadi ini balik lagi ke awal ya guys jadi fungsi sayuran itu hanya sebagai makanan tambahan saja jadi makanan pokoknya itu tetap harus menggunakan rumputan ataupun pelet seperti itu jadi sayuran ini hanya dijadikan sebagai makanan tambahan saja karena kalau pemberian sayuran ini dilakukan secara berlebih ya guys ini justru akan membahayakan pencanaan kelinci gitu kan karena makanan pokok kelinci itu di alam bukan sayuran seperti itu nah oke jadi buat teman-teman biar gak bingung ya guys gue coba ilustrasikan jadi disini ada satu batang wortel ya guys ini tadi gue udah coba timbang satu wortel ini beratnya kurang lebih 120 gram ya guys ini beratnya 120 gram jadi kalau teman-teman punya kelinci yang dewasa dewasa itu biasanya kurang lebih mau ke 2 kiloan ya guys jadi kurang lebih untuk sehari itu maksimal bisa diberikan 2 batang wortel ini gitu kan ini sudah cukup memenuhi kebutuhan harian dari kelinci nya dan 2 batang wortel ini nanti bisa dibagi lagi dalam 1 hari ya guys tergantung dari frekuensi teman-teman memberikan makan ke kelinci nya misalkan kalau teman-teman ngasih ke kelinci itu 2 kali misalkan pagi dan juga sore berarti ini tinggal dibagi 2 ya guys misalkan pagi dikasih 1 dan juga sore dikasih lagi 1 seperti itu tapi kalau frekuensi teman-teman dalam memberikan makan ke kelinci itu 3 kali misalkan pagi, siang, dan sore nah teman-teman berarti tinggal dibagi 3 gitu kan jadi 2 wortel ini bisa dibagi 3 seperti itu untuk pagi, siang, dan juga sore seperti itu intinya jadi bukan pagi dikasih 2, siang dikasih 2, sore dikasih 2 ya guys tapi dibagi 3 seperti itu nah oke, jadi itu dia guys pembahasan kita kali ini mengenai panduan dalam pemberian sayuran kepada kelinci semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua bila masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan teman-teman gak usah malu silahkan ajukan di kolom komentar nanti akan gue balas jadi insya Allah semoga kedepan kita akan bertemu lagi dengan konten-konten yang jauh lebih menarik tentunya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rebit sehat selalu